Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya bagikan kepada Anda Cara mengganti kamera saat merekam video di HP Android Atau mungkin bahasa sebutannya Merekam video bisa flip saat sedang merekam Dari kamera depan ke kamera belakang atau sebaliknya Nah disini berlaku di semua HP Android ya Karena kita menggunakan aplikasi tambahan Bukan aplikasi bawaan dari handphone tersebut Nah disini bagaimana caranya untuk flip kamera Atau mengubah kamera depan ke belakang saat sedang merekam video Bisa ikuti langkah di video ini Oke tanpa basa-basi lagi langsung aja ke tutorialnya Langkah yang pertama kita buka pada playstore disini Kemudian teman-teman bisa langsung ketik aja kata kunci seperti ini Oke kemudian langsung aja kita search Nah kemudian teman-teman silahkan download aplikasinya bagi Anda yang mau download Nah disini aplikasinya yang ini aja ya Kalau saya pakai yang ini aja Nah disini kalian bisa langsung download pada aplikasi ini Dan jika kalian telah mendownload pada aplikasinya Aplikasi ini ya teman-teman Kalian bisa langsung buka aja pada aplikasinya Oke kita klik kita buka seperti ini Kemudian kalau ada notif seperti ini Kita bisa langsung pilih aja izinkan Kemudian bisa pilih izinkan saat aplikasi digunakan Lalu pilih izinkan lagi Kita izinkan lagi Nah kemudian disini ketika telah masuk di tampilan kamera Nanti kita bisa langsung merekam video disini Dengan flip ya Artinya mengubah kamera depan ke belakang atau sebaliknya Kita alihkan ke video Nah disini teman-teman Kalian tinggal klik aja pada logo berwarna merah ini ya teman-teman Atau tombol untuk memulai merekam sebuah video Nah kita coba klik seperti ini Nah kemudian disini Karena saya sedang melakukan rekaman layar Dan menggunakan mikrofon Jadi disini mikrofon tidak tersedia Artinya saat ini untuk merekam video itu suaranya tidak kerekam Karena saya sedang menghubungkan handphone saya ini dengan kabel mikrofon Disini kalian kita saya pilih oke aja Dan disini kita bisa merekam ya Dan kita coba ya kita klik rekam Nah kemudian disini kalian bisa lihat Di atas kanan itu ada logo kamera Dan logo tersebut perlu kita klik untuk mengubah pada Dari kamera belakang ke kamera depan atau sebaliknya Dan disini sudah berubah menjadi ke kamera depan Ini adalah tampilannya seperti ini ya teman-teman Dan kemudian untuk mengembalikannya ya Klik lagi pada icon kamera yang ada di pojok kanan atas Jadi seperti itu untuk merubah dari kamera depan ke belakang Dan disini kalian bisa sambil memotret sebuah gambar ya Dan disebelah situ ada icon seperti berwarna putih bulat Nah itu adalah tombol untuk memotret sebuah gambar ya Jadi sambil merekam sebuah video kita itu sambil bisa mengambil gambar atau memotret sebuah objek yang ada di kamera tersebut Nah disini kita sudah menyelesaikan sebuah video Nah disini bagaimana caranya untuk menghilangkan tulisan di atas ini seperti alokasi dan sebagainya Nah disini teman-teman tinggal klik aja icon jam yang ada di sebelah kanan bawah ini Nah kemudian teman-teman tinggal ubah aja disini Yang ada tulisan alamat ini kita klik Kemudian disini kita pilih non Kemudian disini juga kita klik Kemudian disini kita pilih non GPS Nah kemudian disini kita coba pilih ok Dan disini tulisannya sudah berkurang ya Kita coba klik lagi di bawah kanan ini Kemudian apa yang sekiranya kita perlu non aktifkan ini ya Di bagian display local time ini Kemudian langsung aja kita pilih ok Dan disini tulisannya sudah berkurang Nah jadi seperti itu ya teman-teman mengganti kamera saat merekam video Baik dari kamera depan ke belakang atau sebaliknya Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Semoga dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih